Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Pada pagi hari yang cerah, hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kota Medan, kolam renang ini, saya ingin memberikan kepada kita sebuah perlindungan yang saya ambil dalam Kitab Kejadian 22. Dan Kitab Para Nabi dan Bapak volume kedua, tulisan Roh Nubuat, mengenai ujian Abraham. Sudara-sudara, kalau sudara membaca dengan seksama dan begitu teliti khususnya dalam tulisan Roh Nubuat Kitab Para Nabi dan Bapak volume kedua, sudara akan menemukan ujian yang datang kepada Abraham. Yaitu mempersembahkan Ishak, anaknya, sebagai korban sembelihan kepada Tuhan. Bayangkan sudara-sudara, Abraham menunggu kurang lebih 25 tahun dari janji Tuhan sampai kelahiran Ishak. Dan bayangkan sudara-sudara, ketika 20 tahun dia bersama-sama dengan Ishak, di umur Abraham 120 tahun, Tuhan menyuruhnya kembali membuat ujian yang paling berat, yaitu mempersembahkan Ishak sebagai korban pangkaran sembelihan. Bisa sudara bayangkan, antara janji Tuhan di awal, di umurnya 75 tahun, bahwa dia akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar, kemudian dia harus menunggu 25 tahun di uji imannya. Tetapi sekarang setelah Ishak dia lihat bertumbuh, dia bimbing, dia latih, dia kasih firman, dia sayangi dengan luar biasa, dia sampaikan cerita-cerita tentang firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, sejarah para leluhurnya. Tetapi Tuhan sepertinya memberhentikan akan janjinya itu dengan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Sudara ini sesuatu yang diluan alat kita, bahkan kalau sudah baca kitab sejarah para nabi dan bapak, malam itu Abraham sangat gelisah. Setelah dia mendengar suara Tuhan itu untuk mempersembahkan akan Ishak, dia melihat istrinya yang sedang tidur lelap. Dia tahu istrinya sangat mencintai Ishak, dan Ishak sangat mencintai ibunya. Kemudian dia pergi ke kemah Ishak, dia melihat Ishak tertidur. Anak gantengnya, anak yang sayanginya, anak yang sangat disukainya ini. Tidur lelap, dan dia berpikir bahwa anakku ini akan kupersembahkan menjadi koromak. Dia ingin menceritakan kepada istrinya masalah ini. Tapi dia kuatir dan tahu karena Sarah sangat mengasihi, mencintai Ishak. Maka Sarah akan membatalkan atau menghalangi. Dan dia pergi, saudara-saudara, pagi-paginya, membawa Ishak bersama-sama. Saudara-saudara, kisah itu sangat panjang, saudara-saudara. Tapi intinya, dalam perjalanan mereka tiga hari, dari kediaman mereka ke Gunung Muria itu. Saudara-saudara, pengalaman yang sangat-sangat memilukan hati Abraham adalah, ketika mendekati bukit itu. Ishak bertanya, Bapak, disini api sudah ada, kayu sudah ada. Biasanya, kita bawa domba kira-kira seperti itu. Mana dombanya? Dan Abraham berkata, Tuhan akan menyediakannya nanti di atas sana. Dan ketika mereka sudah sampai ke puncak dan menyusun mesbah, menyusun tempat untuk meletakkan domba agar dibunuh dan dibakar untuk persembahan kepada Tuhan. Barangkali, Ishak bertanya kembali, Di mana korban itu? Di mana domba itu, Bapak? Dan saya mencoba membaca dengan sungguh-sungguh, mengimajinasikan cerita ini. Abraham memeluk anaknya Ishak. Dengan linangan air mata, Abraham berkata, Engkau lah korban sembelian. Engkau lah domba yang mau disembeli itu untuk Tuhan. Sudah-sudah baca dengan baik-baik kitab para Nabi dan Bapak. Dicatatkan di sana. Ishak menuruti perintah Bapak. Ishak dengan linangan air mata menguatkan Bapaknya yang sudah tua. Bahkan ditulis dalam tulisan itu, Ishak membantu Bapaknya mengikat tangannya dan naik sendiri ke batu-batu yang disusun untuk perembakan. Detik-detik ketika Bapaknya akan mempersembahkan Ishak, mereka saling berpelukan. Saling berlinangan air mata. Saya bisa membayangkan ada kata-kata pengharapan dikatakan kepada Ishak, Anakku, kalau engkau mati, nanti kelak kita akan bertemu kembali bersama dengan Tuhan. Dan Ishak merebahkan badannya, menutup matanya. Abraham mengambil pisau-nya. Dia mengasahnya tajam agar kematian anaknya tidak tersisa. Dia mengambil kekuatan yang paling dalam untuk menikamkan pisau ini ke jantung putranya. Belum pernah dia lakukan selama ini. Dia mungkin merabah-rabah daerah jantung agar cepat anaknya ini mati dan tidak tersisa. Tetapi pada saat dia mau melakukannya dengan linangan air mata, mungkin Ishak juga berlinangan air mata. Tuhan melihat imannya telah diuji. Dan akhirnya, Tuhan berkata, Tahan, jangan lakukan, sebab aku telah melihat engkau lebih mengasihiku. Sudah-sudah, Ishak ini mengatakan kepada kita bahwa seringkali Tuhan menguji kita sampai kepada detik-detik antara memilih Tuhan atau keputusan kita. Tetapi ketika Tuhan melihat kita sanggup memilihnya, kita sanggup memutuskan untuk mencintanya lebih dari apapun, maka berkat yang luar biasa. Sudara, Abraham menjadi bapak orang percaya umat yang terkenal itu di dunia ini. Oleh karena dia telah membuktikan bahwa dia lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak, daripada diri. Kenapa Ishak mau untuk menjadi korban sembilan bapak? Karena Abraham telah menunjukkan cintanya yang luar biasa. Abraham telah menunjukkan menjadi seorang bapak yang menyembah Allah yang suhu-sukhu. Sehingga Ishak melihat wajah Tuhan di dalam wajah bapak. Saya pikir Ishak tidak akan mungkin mau menuruti, apalagi sampai mau mati. Kalau dia tidak melihat karakter Tuhan di wajah bapak yang dikasihnya. Dia percaya penuh kepada bapaknya sebagaimana bapaknya percaya penuh kepada Tuhan. Dia yakin. Kata-kata bapaknya adalah kata-kata Tuhan. Dan itulah membuat dia di umurnya 20 tahun, tenaganya yang penuh power. Dia gampang saja mendorong bapaknya, kemudian lari. Maka gagallah semua. Tetapi kenapa Ishak mau karena Abraham membuktikan dirinya sangat mengasihi dan mencinta. Pelajaran berharga bagi kita sudah saudara-saudara. Jangan seringkali kita sebagai orang tua saya pribadi sedikit-sedikit menyalahkan anak. Sedikit-sedikit mengatakan bahwa anak kita ini anak bandel. Anak yang jahat. Anak yang tidak tahu diri. Anak yang tidak menghormati orang tua. Cuma tanyakan kepada diri. Kenapa anak saya seperti ini? Mungkin saya yang tidak menunjukkan hormat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang bapak dihormati anak-anak kita kalau kita sendiri tidak menghormati Tuhan. Ini umur-umur balik ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita menunjukkan ketelanan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Saya yakin anak-anak kita akan menghormati kita seperti kita menghormati Tuhan. Tapi seringnya seorang bapak menunjukkan jati diri seperti anak Tuhan di luar rumahnya. Kelihatan seperti anak Tuhan di gereja. Tetapi ketika sampai di rumah tidak seperti itu sudah-sudah. Bagaimana mungkin mereka akan menghormati kita kalau kita kelihatan munafir sebagai seorang bapak. Oleh karena itu pelajaran ini penting buat kita para bapak. Mari kita menjadi imam di rumah kita. Mari kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan lebih daripada istri anak-anak kita. Mari kita di rumah kita menunjukkan tabiat Tuhan kepada istri anak-anak kita. Mari kita di rumah kita menjadi orang yang suka berdoa dan memisbah puji-pujian pagi dan petang di rumah kita. Mari kita didik dan ceritakan kepada anak-anak kita tentang kasih sayang dan keburuan Tuhan sehingga mereka mengenal Tuhan melalui cerita kita dan melalui perbuatan kita. Kita sebagai anak-anak ketika kita sudah melihat orang tua kita soleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dekat dengan Tuhan maka kata-kata mereka adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan. Apa yang mereka sampaikan turutilah hormatilah karena itu adalah wakil Tuhan. Jangan kita klaim kita sebagai bapak wakil Tuhan tapi tabiat kita seperti tabiat setan sudah sudah kita seringkali oleh karena ada hukum kelima kita jadi prioritas ya kita merasa super prioritas kita merasa seperti manusia yang super yang kebal tidak ada punya kelemahan kekurangan. sehingga kita selalu berucap hormati aku ayam tapi karakter kita tidak seperti kita boleh berkata kepada anak kita hormatilah ketika kita menghormati Tuhan meledih tapi kalau kita setia dan setia dan tahan kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan imbalan hadiah memberikan berkat kebahagiaan seperti Abraham menjadi bapak orang percaya dan dari keturunannya lahir bangsa yang besar bangsa Israel yang sampai hari ini berkat-berkat Tuhan itu terlihat menjadi bangsa yang besar bangsa yang pintar-pintar yang cerdas semua karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunan hingga disinilah firman Tuhan kepada kita bapak ibu sekalian semoga ini menjadi berkat bagi kita dan membawa kita lebih mengasih mencinta Tuhan menghormati Tuhan menjadi seorang ayah Bapak yang mengasihi Tuhan menjadi seorang anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua Tuhan memberkati kita inilah yang perlu saya sampaikan dan sampai ketemu lagi pada kesempatan mendatang Haleluya Amin